Dari kikan hasil pemilu-pemirsa kita ke BPS di mana Badan Pusat Statistik mencatat adanya tekanan kenaikan inflasi hingga minggu ke-2 bulan Februari tahun ini. Dan Direktur Statistik Harga BPS menjelaskan bahwa adanya peningkatan konsumsi dalam momen pemilu akan turut menambat tekanan inflasi bulan Februari ini. Kenaikan konsumsi masyarakat saat pemilu merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2024. Namun Badan Pusat Statistik mengingatkan kenaikan konsumsi juga akan mendorong tekanan inflasi jika tidak diantisipasi. Direktur Statistik Harga BPS Windiar Soputranto menjelaskan bahwa tren konsumsi yang meningkat di Februari didorong oleh libur panjang di pertengahan bulan Februari hingga momen pemilu saat ini. Untuk itu Windiar Sop berharap semua pihak tetap menjaga stabilitas harga di tengah naiknya konsumsi masyarakat. Kita akan terus mencermati kondisi perkembangan harga di bulan Februari 2024 ini mengingat ada beberapa fenomena yang mungkin mendukung potensi inflasi seperti kenaikan permintaan didorong oleh liburan 4 hari ini atau juga terkait dengan pemilu tanggal 14 Februari nanti. Jadi kenaikan permintaan ini bisa jadi mendorong inflasi namun semua tergantung dari siapan kita menghadapi naiknya permintaan. Dari data BPS pada minggu ke-2 Februari 2024 tercatat kenaikan harga pangan seperti harga beras berpotensi memberi sumbangan inflasi bulanan sebesar 1,65 persen. Angka tersebut naik dibanding situasi awal bulan Februari atau awal tahun ini. Terima kasih telah menonton!